Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia Dalam manajemen konstruksi pertemuan sebelah sini kita akan membahas tentang estimasi biaya konstruksi berdasarkan peraturan menteri Outland pembahasan kita pada kesempatan ini diantaranya pertama adalah estimasi biaya yang kedua tentang standar biaya masukan berdasarkan peraturan menteri nomor 33 PNK 0.2.2016 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2017 kemudian analisa harga satuan pekerjaan berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 28 garing PRT garing M garing 2016 tentang analisa harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum kemudian yang keempat adalah standar biaya berdasarkan peraturan menteri perhubungan tentang standar biaya di lingkungan kementerian perhubungan nomor 78 tahun 2014 kemudian tentang standar biaya di lingkungan kementerian perhubungan kemudian yang kelima adalah tentang standar biaya khusus pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017 sebetulnya saya ingin membahas tentang menambahkan tentang standar biaya khusus pemerintah Kabupaten Sukabumi namun sampai dengan saat ini saya belum menemukan standar biaya itu semoga di tahun ini atau tahun-tahun berikutnya pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat mempublis standar biaya khusus Kabupaten Sukabumi Kabupaten atau Kota Sukabumi baik para mahasiswa yang berbahagia sekalian mari kita mulai pembahasan satu persatu oke ini adalah outline pembahasan kita ini materi yang saya susun terdiri dari 67 alaman namun saya akan membahas secara mendasar inti-inti dari materi ini oke pertama-tama adalah tentang definisi estimasi estimasi itu adalah salah satu proses utama dalam rekonstruksi untuk mengetahui memperkirakan mengantisipasi besarnya sumber daya waktu dan metode yang diperlukan serta risiko atau dampak yang diperkirakan akan terjadi sebelum selama dan setelah proyek selesai kemudian definisi estimasi itu merupakan seni memperkirakan biaya suatu upaya untuk memperkirakan suatu nilai melalui analisis perhitungan dan berlandaskan pengalaman nah ini secara singkat tentang definisi estimasi oke ini mengapa perlu estimasi nah ini diantaranya untuk memperkirakan investasi atau biaya proyek untuk mengetahui kelayakan proyek untuk menentukan kurutan prioritas proyek untuk menyusun perencanaan biaya untuk mengajukan penawaran kemudian untuk menyusun RAP untuk memperkirakan arus cash cash flow untuk memperkirakan waktu kemajian proyek dan lain-lain sebagainya nah ini sudah bisa ditatat silahkan selanjutnya tinggal baca ya oke ini masih pengertian atau fungsi estimasi biaya nah fungsinya adalah untuk melihat apakah estimasi biaya konstruksi dapat terpenuhi dengan biaya yang ada kemudian fungsi yang kedua adalah untuk mengatur aliran dana ketika konstruksi sedang berjalan yang ketiga fungsinya adalah untuk kompetisi pada saat proses penawaran dan yang keempat fungsinya untuk menentukan biaya dan waktu kemudian tanggung jawab estimasi tanggung jawab estimasi itu bukan hanya dilakukan oleh estimator atau project manager estimator hanya sebagai bagian dari sasaran estimasi perlu melibatkan pakar yang telah berpengalaman dalam suatu gilir estimasi untuk menyerap informasi yang diperlukan agar proyek berlangsung efektif, efisien, ekonomis sesuai waktu yang telah ditentukan nah ini tentang tanggung jawab estimasi ini tentang pasif proyek dan metode estimasi tingkat akurasi estimasi, persiapan estimasi dan ini sebetulnya telah kita bahas di mata kuliah mata kuliah sebelumnya yaitu pada mata kuliah perencanaan proyek dan kontrol tentang estimasi biaya proyek konstruksi ini ini saya sekilas membahas ini tentang tahapan estimasi biaya estimasi biaya dan jenis, posisi dan waktu kemudian rencana anggaran biaya, daftar kuantitas dan harga nah definisi perhitungan besarnya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah seperti peralatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan proyek yang meliputi lokasi, waktu pelaksanaan proyek, metode pelaksanaan, lingkung pekerjaan nah ini definisi dalam melakukan rencanaan biaya kemudian rencana anggaran biaya atau RAB terdiri dari dua yaitu RAB secara kasar atau konseptual dan RAB secara peliti RAB secara kasar adalah berdasarkan taksiran dan pengalaman kemudian RAB peliti adalah berdasarkan spek, gambar dan harga satuan oke, ini adalah unsur-unsur RAB terdiri dari item pekerjaan kuantiti, satuan, harga satuan, tokoh pekerjaan barulah disebut biaya ini unsur-unsur RAB maksudnya item pekerjaan berarti kita perlu mengidentifikasi bahwa proyek tersebut terdiri dari item pekerjaan apa saja kemudian yang kedua setelah kita identifikasi setiap item pekerjaan selanjutnya kita perlu mengestimasi berapa kuantiti dari setiap item pekerjaan kemudian satuan dari kuantiti pekerjaan tersebut apa apa meter kubik, meter lari dan lain sebagainya gitu ya kemudian setelah itu kita melakukan analisa harga satuan atau disebut harga satuan pokok kegiatan ASPK barulah disebut dengan biaya inilah unsur-unsur melakukan rencana anggaran biaya atau RAB kemudian pendukung RAB-nya adalah daftar harga material atau bahan daftar harga upah pekerja daftar harga perhitungan alat kemudian analisa harga satuan ini adalah tool-tool atau pendukung untuk menyusun RAB nah kemudian adalah tentang HPS ya definisi HPS itu adalah total biaya proyek yang telah ditetapkan oleh pemilik pekerjaan sesaat sebelum diumumkannya pelelangan proyek tersebut nah ini dasar penyusun HPS berdasarkan perpres ya kemudian ini ada syarat HPS kemudian fungsi HPS kategori penganggaran proyek konstruksi sistem anggaran pembelian proyek kemudian kelembagaan dalam struktur anggaran oke kita lanjut nah skema hal yang penting ingin saya ulas kembali ini sebetulnya telah diulas pada mata kuliah perencanaan premium control namun ini perlu diulas kembali tentang skema analisa biaya konstruksi nah sebelum bisa melakukan estimasi biaya pembangunan rumah atau yang lainnya terlebih dahulu perlu data mendukung data yang harus ada untuk bisa melakukan estimasi biaya terperinci diantaranya ada 5 poin disini yaitu ada gambar kerja kemudian daftar harga matra atau bahan daftar harga upah atau pekerja kemudian daftar harga alat atau pengetahuan alat dan analisa harga satuan nah tentang analisa harga satuan inilah yang selanjutnya kita akan mengacu peraturan menteri oke apabila kita buat dalam barcat dalam flow skema analisa biaya konstruksi adalah seperti ini pertama ada gambar bestek ini ya kemudian daftar jenis pekerjaan dan daftar volume pekerjaan dari daftar jenis pekerjaan dari daftar jenis pekerjaan kita perlu ketahui daftar bahan kefisien bahan barulah disebut dengan harga bahan kemudian selanjutnya perlu tahu daftar upah kefisien upah barulah harga upah yang kemudian dari kita perlu tahu lagi daftar alat kefisien alat baru harga alat dari harga bahan ditambah harga upah ditambah harga alat barulah itu harga satuan pekerjaan dari semua item pekerjaan harga satuan pekerjaan dijumlakan maka disebutlah itu rencana anggaran biaya terkelompok yang kemudian ditotalkan menjadi sebuah rencana anggaran biaya total nah ini gambaran skema analisa biaya konstruksi oke ini contoh daftar jenis pekerjaan dimulai di persiapan fondasi struktur beton, dinding, kusen sampai dengan pengecatan dan lain-lain ya kemudian adalah ini contoh bagaimana cara kita menghitung kuantiti pekerjaan oke untuk bisa menghitung kuantiti pekerjaan misalkan kuantiti atau volume pekerjaan fondasi maka kita perlu ada gambar denah fondasi ya dan detail fondasi nah seperti contoh gambar ini kita perlu ada untuk bisa menghitung kuantiti pekerjaan fondasi maka harus ada gambar denah fondasi seperti gambar ini kemudian juga perlu ada gambar detail fondasi seperti contoh gambar ini nah dari sini baru kita bisa estimasi karena dari gambar dari gambar denah terdiri ukuran-ukuran yang kita bisa identifikasi ini ukurannya berapa dan dasarkan gambar detail ini dimensinya berapa maka kita bisa ketahui konditif pekerjaan fondasi nah ini adalah dari gambar tadi kita contoh menghitungnya adalah pertama dari gambar fondasi denah fondasi dan detail fondasi maka pekerjaan fondasi dapat diidentifikasi diantaranya ada galian fondasi food plat ada galian fondasi batu belah urugan sisa galian urugan pasir bawah fondasi lantai kerja beton fondasi food plat fondasi batu belah dan selup beton nah dari gambar tadi contoh menghitungnya adalah ini ya untuk fondasi galian fondasi food plat berarti lebar galian kali panjang galian kali dalam galian kali jumlah food plat atau dapat dihitung ini berdasarkan gambar tadi ukurannya menjadi 0,8 kali 0,8 kali 0,9 kali 13 13 adalah jumlah food platnya 0,8 kali 0,8 itu adalah lebar daripada galian food platnya kemudian 0,9 adalah tinggi galian food plat kemudian ini contoh galian fondasi ini cara menghitungnya urugan susah galian secara menghitungnya ini urugan pasir bahwa fondasi secara menghitungnya ini dan seterusnya dan seterusnya oke maka jadilah seperti ini ya kuantiti pekerjaan berdasarkan gambar tadi maka pekerjaan galian tanah galian fondasi dan seterusnya volumenya ini ya nah kemudian cara menghitung cara menghitung bila kontiti pekerjaan struktur contoh gambar yang harus ada adalah seperti ini dan gambar detilnya ya harus ada denah balok denah balok kemudian juga harus ada denah fondasi dan kolom dan perlu ada gambar detail dari kolom maupun balok ya kolom balok maupun selupisnya harus ada gambar detailnya baru kemudian kita bisa menghitung kuantiti pekerjaan struktur beton oke nah seperti ini contoh perhitungannya kemudian cara menghitung pekerjaan dinding seperti ini gambarannya nanti silahkan bisa di download materi ini dan dibaca lebih lengkap agar bisa memahami secara jelas ya disini dalam video ini saya hanya memberikan penjelasan penjelasan singkat secara singkat dan padat nah ini contoh-contoh gambar yang harus ada agar kita bisa menghitung pekerjaan pimpin nah ini contoh menghitungnya oke nah ini contoh build-up kuantiti pembangunan rumah dua lantai misalkan jadi cari gambar kemudian kita susun buat build-up kuantiti dengan contoh menyusun dalam tabel seperti ini oke nah ini berdasar penelitian-penelitian estimasi konsep detail build-up kuantiti kembangan rumah maka berdasar menggunakan ditemukan model-model dan menggunakan model ini dengan mengisi pada Excel disini luas bangunan contohnya ini maka model-model ini telah disusun maka secara otomatis build-up kuantitinya akan teridentifikasi ini berdasarkan hasil penelitian ya kalau yang tadi ya sebelumnya ini berdasarkan manual berdasarkan data-data gambar sedangkan ini yang ini yang ini adalah berdasarkan hasil penelitian penelitian yang menghasilkan model-model atau rumus untuk menghitung kuantiti fondasi ini khusus untuk pembangunan rumah setelah kita membahas secara singkat tentang estimasi biaya konstruksi saat ini mari kita bahas secara bersama-sama tentang estimasi biaya konstruksi berdasarkan peraturan menteri apa yang disampaikan dan apa ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan menteri ini peraturan-peraturan ini tentu bagi kita khususnya bagi manajemen menjadi acuan dasar dalam kita menyusun atau dalam kita mengestimasi biaya konstruksi apa saja hal-hal penting yang perlu kita ketahui dalam peraturan-peraturan yang dimaksud oke mari kita simak bersama-sama oke selanjutnya adalah tentang estimasi biaya proyek konstruksi berdasarkan peraturan menteri nah estimasi biaya proyek konstruksi berdasarkan peraturan menteri diantaranya ada standar biaya yang masukkan berdasarkan berdasarkan peraturan menteri nomor 33 PMK 02-2016 tentang standar biaya yang masukkan tahun anggaran 2017 kemudian analisa harga satuan pekerjaan berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 28 GARIM-PFT GARIM-M GARIM-2016 tentang analisa harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum kemudian standar biaya berdasarkan peraturan menteri perhubungan tentang standar biaya di lingkungan kementerian perhubungan nomor 78 tahun 2018 tentang standar biaya di lingkungan kementerian perhubungan kemudian ada standar biaya khusus pemerintah daerah provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017 oke pertama-tama adalah tentang standar biaya yang masukkan berdasarkan peraturan menteri nomor 33 PMK 02-2016 tentang standar biaya yang masukkan oke ini saya kutip beberapa poin penting diantaranya ada pasal 1 pasal 2 pasal 3 pasal 1 yang berbunyi tentang yang mengatur tentang standar biaya masukkan tahun anggaran 2017 adalah satuan biaya berupa satuan tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga tahun anggaran 2017 kemudian yang pasal 2 tentang standar biaya masukkan sebagai fungsi yang berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi ya di pasal 2 peraturan menteri nomor 33 PMK ini adalah untuk menentukan yang berfungsi sebagai acuan ya batas tertinggi biaya dan untuk berdasarkan yang berfungsi sebagai batas biaya tertinggi dan sebagai dasar untuk estimasi kemudian di pasal 3 tentang standar biaya masukkan tahun anggaran 2017 berfungsi sebagai batas tertinggi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan kemudian standar biaya masukkan ini berfungsi sebagai estimasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian ini maksudnya adalah biaya-biaya batas tertinggi dan estimasi ini terdapat pada lampiran di peraturan menteri kemudian di pasal 4 tentang penerapan standar biaya masukkan pasal 5 dan ini adalah contoh contoh dari standar biaya masukkan berdasarkan peraturan peraturan menteri nomor 33 PMK 021 tentang standar biaya masukkan tanah anggaran 2017 nah ini contoh ya sebagai contoh oke selanjutnya adalah tentang analisa harga satuan pekerjaan berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 28 PRTM Garing 2016 tentang analisa harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum nah apa saja nah ini saya kutip diantara yang di bab 1 tentang ketentuan umum saya kutip di bab 1 tentang ketentuan umum di pasal 1 dalam peraturan menteri pertama adalah analisa harga satuan pekerjaan yang selanjutnya disingkat dengan AHSP adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu kemudian poin dua adalah bidang pekerjaan umum adalah bidang pekerjaan yang meliputi kegiatan pekerjaan sumber daya air yaitu bendung pintu air dan hidromekanik terowongan air bangunan sungai jaringan irigasi bangunan lepas pantai kemudian binamarga diantaranya jalan jembatan jalan layang terowongan jalan saluran tepi jalan babi jalan dan trotoar kemudian tentang cipta karya yaitu bangunan gedung perumahan infrastruktur kawasan permukiman seperti instalasi pengolahan air minum atau IPA sistem pertipahan air minum dan lain-lain kemudian di poin tiga harga perkiraan perencana yang selanjutnya disingkat HPP adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh perencana yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penawaran suatu pekerjaan tertentu poin keempat yaitu tentang harga perkiraan sendiri yang selanjutnya disingkat dengan HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh pajak dan keuntungan nah ini di bab satu ketentuan umum ini poin-poin penting yang saya catat yang perlu kita pahami khususnya bagi manajemen konstruksi atau manajemen proyek ya kemudian di pasal dua tentang pedoman nomor satunya adalah tentang pedoman AHSP bidang pekerjaan umum dimaksudkan sebagai acuan dalam menghitung biaya pembangunan sebagai kelengkapan dalam proses pekerjaan konstruksi dan digunakan sebagai suatu dasar dalam menyusun perhitungan HPS yang poin duanya adalah tentang pedoman AHSP bidang pekerjaan umum berkutu untuk mewujudkan transparansi efisiensi efektivitas dan akuntabilitas dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum nah ini di pasal 2 kemudian di bab 2 tentang analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum di pasal 3 poin 1 tentang pedoman AHSP diantaranya bagian 1 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang umum kemudian bagian 2 tentang AHSP bidang sumber daya air bagian 3 tentang AHSP bidang binamarga dan bagian 4 tentang AHSP bidang cipta karya nah ini berada di bab 2 ya tentang bab 2 pasal 3 ya tentang analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum kemudian di pasal bagian kedua ya yang poin 2 bagian 1 pedoman AHSP sebagaimana dimaksud pada akhir 1 merupakan AHSP bidang umum yang meliputi semua pekerjaan untuk kegiatan bidang sumber daya air binamarga dan cipta karya lingkupnya diantaranya ini dalam peraturan menteri ini setelah ditetapkan lingkupnya diantaranya adalah pekerjaan tanah pekerjaan pasangan pekerjaan beton bertulang pekerjaan baja pekerjaan pemancangan pekerjaan pengeringan air dan penggunaan peralatan kerja ini terdapat pada pasal 3 bab 2 pasal 3 kemudian di pasal 3 poin 4 bagian 3 pedoman AHSP ini tentang spesifikasi umum dan dalam hal diperlukan dapat menggunakan spesifikasi khusus jadi ada spesifikasi umum ada juga spesifikasi khusus spesifikasi umum dibagi di PC 1 sama 10 diantaranya yang umum kemudian renasib pekerjaan tanah kelebaran perkerasan dan bahu jalan perkerasan berbukti dan perkerasan beton semen perkerasan asfal struktur pengembalian kondisi dan pekerjaan minor pekerjaan harian dan pekerjaan pemeliharaan rutin ini di pasal 3.4 di poin 5 AHSP bidang cipta karya lingkupnya diantaranya tentang design development set work kemudian pekerjaan struktural pekerjaan asfektur pekerjaan mekanikal pekerjaan elektrikal kemudian fasilitas eksterior bangunan dan diskolonius walk kemudian di bagian bagian-bagian dari pedoman ASP bidang pekerjaan umum sebagian dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak perusahaan ini adalah hal-hal penting dalam peraturan menteri PUPR ya PUPR nomor 28 PRT garing M dari 2016 kemudian kemudian di bab 2 tentang analisa harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum di pasal 4 bunyinya ini yang paling penting yang perlu kita catat perlu kita pahami tentang AHSP merupakan bagian dokumen kontrak harga satuan dan harus disertakan dengan rincian sebagai lampiran yang tidak terpisahkan serta sebagai alat untuk menilai kewajaran nah ini jelas diatur dalam peraturan menteri oke selanjutnya adalah tentang standar biaya berdasarkan peraturan menteri perhubungan tentang standar biaya di lingkungan kementerian perhubungan nomor 78 tahun 2014 tentang standar biaya di lingkungan kementerian perhubungan oke diantaranya di pasal yang saya catat disini pasal 3 poin 1 dan poin 2 kemudian di pasal 4 poin 1 2 3 ya kemudian di bab 5 tentang prinsip-prinsip standar biaya ada di pasal 5 dan ini adalah contoh standar biaya berdasarkan kementerian perhubungan berdasarkan kementerian perhubungan harga upah dan harga bahan sudah ditentukan harga satuan sudah ditentukan koefisien sudah ditentukan berdasarkan hal ini maka kita sebagai estimator manajemen kita hanya perlu mengetahui kita hanya tinggal menghitung kuantiti dari pekerjaan misalkan pekerjaan pasangan batu kali volumenya berapa maka disini berdasarkan kementerian perhubungan harganya sudah ditetapkan ya harga sudah ditetapkan dan kita sebagai estimator hanya menghitung kuantiti pekerjaan nah ini berbeda perbedaan antara analisa harga satuan pekerjaan konstruksi bidang kementerian perhubungan dengan kementerian PUPR jika dalam kementerian PUPR maka upah bahan dan alat harga upah harga bahan dan harga alat disesuaikan dengan wilayah masing-masing ya tidak membuat standar baku harga upah harga bahan dan harga alat tetapi kita sebagai estimator kita perlu mengestimasi kita perlu menganalisa dan kita perlu mendata harga upah di suatu wilayah itu berapa harga bahan satu wilayah berapa dan harga alat satu wilayah berapa itu hal-hal yang membedakan oke selanjutnya ini yang terakhir adalah tentang standar biaya khusus pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017 ini bagi manajemen proyek manajemen konstruksi ya bagi engineer tentu ini sangat penting dan perlu tahu ya oke contohnya diantaranya adalah apa contohnya ya standar biaya khusus pemerintah itu mengatur tentang bidang kebina margaan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang lingkupnya diantaranya tentang biaya kegiatan fisik jalan biaya kegiatan fisik jembatan kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan peningkatan rehabilitasi jalan dan jembatan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan kegiatan pengawasan pembangunan jalan jembatan peningkatan jalan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan untuk jembatan kemudian biaya sewa alat kendaraan nah di dalam standar biaya khusus semua ini biaya-biayanya telah diatur telah ditentukan nilainya masing-masing itu yang dimaksud dengan standar biaya khusus kemudian mengatur tentang bidang PSDA pemerintah daerah peningkatan jalan jalan barat tentang standar biaya khusus bidang PSDA ada harga satuan kemudian juga tentang kegiatan pembangunan persarana pengairan biaya pengukuran dan perencanaan iragiasi biaya pengukuran dan perencanaan sungai atau drainase biaya pengukuran dan perencanaan situ dan lain sebagainya ini semua biaya standar-standar biayanya telah ditentukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini yang saya kutip adalah standar biaya khusus pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dalam anggaran 2017 kemudian banyak hal ya selain tadi kemudian tentang bidang cipta karyaan diantaranya adalah tentang tenaga ahli berdasarkan pengalaman dan sertifikasi tenaga subprofesional jasa konsultasi tenaga pendukung jasa konsultansi biaya langsung non-personil untuk jenis pengeluaran biaya langsung non-personil untuk jenis pengeluaran fix unit trade daftar harga standar upah pekerja jasa konstruksi nah ini semua standar-standar biayanya standar-standar harganya telah diatur melalui peraturan daerah yang disebut dengan standar biaya khusus pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dari provinsi dari peraturan daerah Provinsi kemudian seharusnya ini diatur ulang oleh pemerintah-pemerintah kabupaten dan kota membuat pemerintah kabupaten dan kota seharusnya meracuk merucuk kepada standar biaya khusus pemerintah daerah Provinsi maka menyusun berdasarkan standar biaya khusus di kabupaten dan kota masing-masing oke kemudian ini tentang kegiatan pembangunan bangunan gedung negara klasifikasi sederhana ya kemudian tentang kegiatan pembangunan bangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana kegiatan pembangunan bangunan gedung negara klasifikasi khusus kemudian perdemaan harga satuan per meter persugi tertinggi bangunan gedung pemerintah dan rumah dinas dan lain-lain sebagainya nah ini adalah sebagai contoh biaya kegiatan fisik jalan disini telah ditentukan ini merupakan harga satuan maksimal untuk lebar perkerasan lebar 3,5 meter ini harga satuan maksimalnya adalah Rp3.047.760 untuk lebar 4 meter adalah Rp3.297.891 dan seterusnya dan seterusnya artinya apabila telah ada ketentuan standar biaya khusus ini harga satuan maksimal atau harga satuan tertinggi kita sebagai estimator, sebagai ahli manajemen sebagai engineer kita harus mengestimasi daya menganalisa biaya dengan acuan ini tidak boleh melebih angka ini sama pun sebetulnya itu merupakan kelemahan kita bagi engineer yang sebaiknya sebetulnya kita harus berada di bawah harga satuan maksimal ya ini yang menjadi catatan penting bagi para engineer nah kemudian ini adalah contoh lagi tentang perdoman harga satuan per meter persegi tertinggi bangunan gedung pemerintah dan rumah binas contoh disini ada kota Bekasi kabupaten Bekasi kota Bogor kota Sukabumi kabupaten Sukabumi dan lain sebagainya nah disini jelas pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan standar biaya khusus untuk harga gedung bertingkat per meter persegi untuk kelas sederhana untuk kelas tidak sederhana kemudian harga gedung tidak bertingkat untuk kelas sederhana dan tidak sederhana kemudian harga gedung rumah dinas per meter persegi TPC, TBB, TPA berdasarkan ketentuan standar biaya khusus pemerintah Provinsi Jawa Barat ini tahun 2017 ya harganya adalah ini biaya per meter perseginya standarnya adalah ini dan kita tadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kita sebagai engineer dalam kita mengestimasi dan menganalisa suatu pekerjaan ini yang penting dimulai dari awal dari sejak perencanaan bahwa apabila kita merencanakan suatu pekerjaan dalam lingkup-lingkup ini kita dalam membuat analisa harga setuan pekerjaan atau kita dalam membuat AHSP analisa harga setuan pekerjaan sendiri atau HPS hasil pekerjaan sendiri artinya kita tidak boleh melampaui harga satuan per meter persegi dari yang telah ditentukan ya jika bisa ini kurang dari harga tertinggi ini oke demikian pembahasan mungkin agak panjang ya karena sebetulnya slide-nya juga ada 65 slide namun tidak bisa sempat saya bahas secara keseluruhan namun semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan pada akhirnya saya mohon dimahafkan apabila penyampaian-penyampaian saya kurang berkenan kemudian saya akhiri akhirul kalah wabilahi taufiq walidayah walaikum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati kita ayo Terima kasih telah menonton!